Intro Halo selamat siang semuanya Saat ini aku lagi ada Di studio makeup salah satu makeup artis Muda yang ada di pekan baru Karena saat ini tuh lagi jamannya banget Anak muda yang makeup Buat pergi kemanapun Melakukan aktivitas mereka sehari-hari Jadi kita disini bakal mengulik sedikit Bagaimana tentang makeup itu sendiri Jadi gak bakal lama-lama Jadi disini aku bakal Buawancara dari makeup artisnya tersebut Jadi mari kita perkenalkan dulu makeup artisnya Halo Kak Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Dengan siapa? Boleh memperkenalkan diri ya dulu Halo nama saya Gisa Rivairah Panggilan saya Gisa Bekerja sebagai makeup artist Disini kita mau nanya-nanya sedikit nih Tentang profesi makeup artist Demi Mbak Gisa sendiri Sudah berapa lama sih menjalani profesi Sebagai makeup artis ini? Terlalu lebih setahun Aku dari awal 2017 Sudah nukuni sekolah kecantikan di Bandung Kenapa tertarik buat menjalani profesi Sebagai makeup artist? Karena dari awal SMA tuh Aku udah suka sama makeup Jadi temen-temen udah pada suka Minta didandani Terus lama-kelamaan guru SMA kan melihatin Wah makeupnya bagus nih Terus yaudah jadinya Lama-kelamaan guru tuh bilang Kamu kayaknya gak cocok deh kalau masuk berkeliaan Kayaknya lebih cocok masuk sekolah kecantikan Dan sebenernya buat menjadi seorang makeup artist itu sulit atau enggak sih? Sedikit sulit Kalau misalnya gak suka dengan bidang seni Kalau gak suka Sebenernya makeup itu sama kayak seni ya Taya Karena suka menggambar gitu Bedanya beda canvas aja Cuma bedanya melukis di wajah orang Karena kalau gak memiliki keterampilan Jadi susah Kalau misalnya kita udah nekunin Udah dasarnya udah pintar Gradasi warna buat eye shadow Sebenernya gak masalah Kita otolidak juga bisa Tapi lebih bagus lagi Kalau kita ikut private sama makeup Artis yang ternama Jadi kita tahu tuh nanti trik Apanya Makeup tahan lamanya gimana Teknik contouring wajah Biar tirus itu gimana Yang untuk pipinya gelat, kembang Terus trik-trik makeup lainnya kan Jadi kita bisa tahu tekniknya Kadang kalau kita otodidak juga tahunya Kalau dari Youtube Dari tutorial makeup aja kan Ilmunya juga masih kurang Kita belum bisa praktekin sendiri Dan selama menjalani profesi Sebagai makeup artist ini Pasti udah banyak nih yang udah bisa makeupin Dari yang dewasa Atau yang sampe Yang anak-anak pernah gak sih? Anak-anak pernah Waktu itu sekali Mau ikut apa ya Acara tarian-tarian TK Anak TK gitu Waktu itu minta didan-danin jam 6 pagi Terus berarti banyak dong kesan Yang dirasai soal makeup Apa-apa aja sih kesan-kesannya tuh Rasanya soal makeupin Banyak banget Soalnya banyak yang komen-komen Pastinya ada komen yang Ada yang komplain ya Ada yang gak suka Ada yang banyak ya Ada yang ribet-ribet sendiri Jadi klien dari sayanya juga Mungkin tas sayanya juga Agak tergesa-gesa Saat ini Saat makeupinnya juga Jadi banyak Banyak juga Kepadikan saya Waktu Saat dimakeupin mereka Dan apa sih solusi dari Isya sendiri Ketika menghadapi Klien yang terlalu banyak komplain Klien yang gak suka sama hasil kita Apa sih solusi dari Isya sendiri? Sebenernya tetap sabar sih Soalnya kita kan Mereka juga bayar kita ya Jadi kita gak boleh marah-marah juga Gak boleh dibawa hati juga Jadi tetap aja profesional Itu namanya makeup artist Karena kita dia jadi profesional Jadi udah ngobrol-ngobrol tentang makeup Kita boleh gak sih dicoba buat di makeupin? Kita pengen coba gimana makeupnya dari Bisa Makeup? Boleh Oke, kita bakal makeupin dulu ya Oke, saat ini aku udah ada di dapur dari makeup artist kita sendiri ya Dan kita bakal coba buat di makeupin dulu oke Jadi kalau buat tahap pertama kita boleh dipakein atau dapur dari Bisa Oke, jadi ini dia tadi hasil dari makeupnya Gisa Makeup Di sini kalau kata lagi saya yang tadi Makeupin itu bisa dipake buat makeup sariah ya Bisa juga Bisa digengar buat acara formal Tinggal tunggu mata palsu aja Biar lebih chatlah Oke, sekian dulu bincang-bincang kita hari ini menggunakan makeup Dan buat temen-temen yang tertarik buat makeup gak apa-apa kan Kalau kita menggunakan makeup buat kepuasan terhadap diri kita sendiri Kita harus pede aja ya kan Gak harus pede Mudu amat sama apa kata orang Just be yourself Asal kita cantik, kita nyaman juga pasti enak dilihat Oke, itu sekian dari kami dan sampai jumpa Bye